Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Video ketiga yang berkaitan sama besaran dan satuan Materi IPA kelas 7 awal semester 1 Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis besaran dan satuan Lalu kemudian pada video kedua kita belajar tentang Gimana cara mengukur panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer strup Kemudian kita juga di video kedua belajar bagaimana cara membaca stopwatch analog Stopwatch yang pakai jarum Nah, sekarang di video ini kita akan membahas masih besaran pokok Yaitu masa, bagaimana cara mengukur masa pakai neraca Namanya nanti neraca ohaus, nama alatnya Terus kemudian kita juga akan membahas bagaimana cara menentukan volume dan masa jenis Volume dan masa jenis itu nanti adalah besaran turunan Oke, langsung kita mulai aja Masa Masa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita menyebutnya berat Meskipun kalau dalam ilmu fisika Masa dan berat itu adalah dua hal yang sama, dua hal yang berbeda Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari Masa ini itu sama seperti berat yang kita bilang dalam kehidupan sehari-hari Yang satuannya adalah kilogram Oke, mau beli mangga misalkan Maka kita bilang berat mangganya misalkan satu kilo Di fisika yang kilogram itu adalah satuan untuk masa Alat ukurnya standarnya kita menggunakan timbangan atau neraca Nah, satu standarnya adalah kilogram Kalau kita lihat tangga konversi satuan seperti halnya panjang Oke Kilogram itu tengah-tengahnya adalah gram Jadi kita bisa mulai dari gram Gram itu bisa kita konversi ke satuan yang lebih besar atau yang lebih kecil Bisa kita ubah ke satuan yang lebih kecil atau lebih besar Yang lebih kecil dari gram itu nanti adalah desigram Oke, di bawah desigram nanti ada centigram atau CG Di bawah centigram nanti ada miligram Nah, di atasnya, di atas gram nanti ada dekagram Kemudian ada hektogram dan ada kilogram Oke Di atas kilogram nanti ada ton Satu ton sama dengan seribu kilogram Nah, sama halnya seperti kita ngebahas satuan panjang Kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan seterusnya Di sini, setiap turun satu tangga itu juga kali 10 Oke, jadi dari gram ke desigram itu nanti kali 10 Dari desigram ke centigram juga kali 10 Dari centigram ke miligram itu juga kali 10 Begitu juga dengan yang di atas Kilogram ke hektogram berarti kali 10 Satu kilogram sama dengan 10 hektogram Begitu seterusnya sampai ke bawah Kalau satu tangga turunnya, kali 10 Kalau dua tangga turunnya, maka kali dengan 100 Oke Kalau tiga tangga, maka kali dengan seribu Contohnya misalkan gini Kita punya 3,2 gram Mau kita ubah menjadi titik-titik miligram Sama dengan titik-titik miligram Dari gram ke miligram Dari gram ke miligram Berarti turun berapa langkah nanti? Berapa tangga? Tiga Karena turun tiga tangga Maka kali berapa nanti? Kali seribu Oke Satu tangga kali 10 Dua tangga seratus Tiga tangga seribu Tinggal tambahin aja nolnya belakang seterusnya Oke Maka 3,2 gram tadi Kalau mau diubah menjadi miligram Jadinya 3,2 kali seribu Oke Dari gram ke miligram Karena turun tiga tangga Maka dikali seribu Berapa 3,2 kalau dikali seribu? Dapatnya nanti adalah 3200 miligram Oke Contoh berikutnya misalkan 0,5 hektogram Ini hektogram Kita bedakan warnanya Pakai warna hijau Dari hektogram Mau diubah ke gram Coba Dari hektogram ke gram Berapa tangga turunnya? Satu Dua Karena turun dua tangga Maka kita kali sama Seratus Oke Sehingga jadinya 0,5 hektogram Sama dengan 0,5 kali seratus Dan jawaban akhirnya adalah 50 gram 0,5 kali seratus Sama saja dengan setengah Satu per dua kali seratus Setengah dari seratus adalah 50 Oke Ini kalau turun Nah sekarang gimana Kalau seandainya naik? Ya kayak Yang pas kita ngebahas meter juga Kalau turun kali Maka kalau naik Dia bagi Naik satu tingkat Bagi sepuluh Naik dua tingkat Maka bagi seratus Kalau naik tiga tingkat Maka nanti baginya seribu Oke Setiap naik satu tingkat Kita bagi sama sepuluh Prinsipnya di sana Contoh Misalkan 3450 gram Sama dengan berapa kilogram? Kita mau dari kilogram ke gram Eh sorry Dari gram ke kilogram Berarti berapa tingkat naiknya? Satu Dua Tiga Karena tiga tingkat Maka kita kali berapa? Kita kali seribu Eh kok kali Kita bagi seribu Naik dibagi Bagi seribu Oke Sehingga 3450 gram Sama saja dengan 3450 dibagi seribu kilogram Oke Gram kalau mau dibahas di kilogram Kita bagi seribu Dan ini kalau dibagi seribu Maka dapatnya 3,45 Oke Bagi aja kalau sana ada yang Ragu-ragu membaginya 3,45 kilogram 3450 dibagi seribu Kalau kita bagi dengan angka seratus Seribu dan seterusnya Kita hanya perlu mengubah koma Oke 3450 dibagi seribu Ada nol di atas Ada nol di bawah Nolnya boleh kita coret Oke Sehingga di bawah ada berapa nol? Ada dua nol Kalau dibagi sama seratus Dibagi sama bilangan yang nolnya dua buah Seratus Maka tinggal kasih koma Dua angka belakang koma 3,45 Kalau seandainya 3,45 dibagi sepuluh Misalkan Jika ini ya Maka Karena nolnya cuma satu Di angka sepuluhnya Oke Dia selalu untuk bagi sepuluh Seratus, seribu Dan seterusnya Maka Ini komanya cuma satu Satu angka belakang koma 34,5 Dan seterusnya Oke Ini contoh yang pertama Contoh yang kedua 760 cm Ini kita hapus dulu Biar ini tidak ganggu Yang kedua 760 cm Mau dijadikan ke gram Coba Centigram ke gram Dari centigram ke gram Berarti naik Naik berapa tingkat? Naik dua tingkat Kalau naik satu tingkat Bagi sepuluh Naik dua tingkat Dibagi sama Seratus Sehingga jadinya 760 cm Sama dengan 760 Dibagi seratus gram Maka dapatnya adalah 7,6 gram Oke Ini cara mengubah Besaran-besaran Sorry Satuan-satuan Pada masa Kalau dia turun Kita kali sepuluh Setiap turun Satu tangga Kalau dia naik Kita bagi sama sepuluh Setiap naik Satu tangga Kalau dua tangga Jadi seratus Kalau tiga tangga Jadi seribu Oke Nah Masa ini Itu punya Alat ukur Yang kita sebut Sebagai neraca Dan neraca Yang sering ditanya Itu adalah Neraca Ohaus Oke Neraca Itu punya prinsip Keseimbangan Jadi dia harus seimbang Baru Pembacaannya itu benar Ini gambar Neraca Ohaus Ada beberapa Bagian penting Yang harus kita ketahui Pada neraca Ohaus ini Biar nanti kalian bisa Melakukan Pengukuran Masa Sendiri Yang pertama Yang ini Ini yang berbentuk Mangkok Ini adalah Wadahnya beban Jadi beban yang mau kita ukur Masanya kita taruh disini Lalu kemudian Yang ada angka-angkanya ini Ini kita sebut sebagai Lengannya neraca Ini yang akan menunjukkan Berapa masa beban Yang kita timbang Oke Lengan neraca Kalau neraca yang ini Itu punya 4 lengan Oke Belakang Paling belakang Nanti ada 4 baris 1, 2, 3, 4 Ada 4 baris Kalau yang ini 4 lengan Terus kemudian Ini namanya Garis keseimbangan Ini kan ada garis putih nih Oke Garis putih yang di kiri ini Dengan garis putih yang di kanannya Kalau pas kita nimbang Mereka harus dalam Satu garis lurus Harus seimbang Harus sama tingginya Oke Karena ini yang akan menunjuk Apakah sama Berat beban yang disini Masa beban yang disini Dengan masa pemberat Yang ada di lengan neraca Oke Terus Yang ini Yang di belakang ini Itu disebut dengan Tombol kalibrasi Jadi ketika bacaannya Dirasa kurang pas Dia harus Sebelum kita mulai nimbang Dia harus kita paskan dulu Semua Ini namanya pemberat Semua pemberatnya Harus ditaruh di kiri dulu Di semua angka 0 Yang ada di kiri Oke Dan ketika dia ditaruh di kiri Ini harus sama Harus diajar Antara garis keseimbangan Yang disini Dengan garis Angka 0 Yang disana Nah Kalau ternyata Tidak seimbang Maka kita atur Kita ubah-ubah Dengan Memutar-mutar Tombol kalibrasi ini Nanti dia bisa naik Bisa turun Oke Sesuai dengan arah putarnya Nah Pemberat Itu berfungsi Untuk menunjukkan Berapa angka Atau berapa masa Untuk beban Yang nanti kita Taruh disini Pemberatnya itu Bisa digeser-geser Nah ketika kita mulai Mengukur Maka kita mulainya Mengukurnya Dari pemberat yang paling besar Dari yang paling belakang Taruh dia di angka-angka Yang ada di belakang itu Kalau seandainya Ininya turun Garis kesemangnya Berada di bawah 0 0 yang ini Maka Geser pemberatnya Ke arah kiri Kalau ternyata Dia ada di atas Maka geser pemberatnya Ke arah kanan Nah ini contohnya Ini contoh Pengukurannya Ini lagi Ngukur Dua buah Baterai Merke ABC Oke Baterai yang Ukuran besar Terus Setelah Di atur-atur Dia dapat seimbang Pada angka-angka Seperti ini Oke Pada angka-angka ini Kita punya 4 buah Lengan nanti 4 buah beban 4 buah pemberat Yang besar Yang kedua Yang ketiga Dan yang kecil ini Yang kecilnya cuma berada Di angka 0 Oke Ini kebiar jelas Kita perbesar gambarnya Nah Ini gambarnya Udah jelasnya Lihat Yang di belakang Itu 100 angkanya Yang di tengah-tengah 80 Yang di depan 6 Dan yang di paling depan Itu ada di angka 0 Nah Angka yang ditunjukkan oleh Neraca O'House Adalah jumlah dari semuanya Jadi kita tinggal jumlahkan Saja semuanya Dan lihat Satuan di Di paling kanan Ini 200 gram Ini 100 gram Ini 10 gram Berarti semua angka ini Itu punya satuan gram 200 gram 100 gram Dan 10 gram Yang paling kanan Itu berarti Pembacaan maksimal Angka paling tinggi Untuk masing-masing Lengan neraca Oke Kita hanya perlu Membaca yang ini nih Dalam kotak-kotak ini Berarti Masa 2 baterai tadi Masa 2 buah Baterai yang kita ukur Itu sama dengan 100 gram Tambah 80 gram Ditambah 6 gram Terus Tambah sama 0 Yang terakhirnya Angkanya 0 Kalau terakhirnya Angkanya 0,1 Atau 0,2 Maka tambah lagi 0,1 Atau 0,2 Tergantung posisi ininya Oke Pokoknya kita Mengaturnya Agar Garis seimbang Yang sebelah kanan Itu sama Sejajar Amat garis 0 Yang paling kanan Dan ini Kalau dijumlahkan Semua jadi berapa 100 Tambah 80 180 Tambah 6 Maka jadinya 186 gram Inilah Hasil baca Neraca Ohas Untuk 2 Baterai Yang kita Timbang Oke Mudah-mudahan Paham Cara menggunakannya Ini Pemberatnya Tinggal digeser-geser Nanti Terus tinggal Dicocokkan Sama angka-angkanya Pokoknya Setiap angkanya Harus pas Ada di Dalam kotak ini Oke Nah Sekarang Kita ngebahas Volume Volume Ini bukan Besaran pokok lagi Ini adalah Besaran turunan Dan Satuan standarnya Volume Adalah Meter Kubik Dalam kehidupan sehari-hari Sebenarnya kita jarang Menggunakan satuan meter kubik Kecuali misalkan Contohnya Air PDAM Itu nanti Satuannya meter kubik Berapa meter kubik Yang sudah dipakai Tapi kalau kita beli bensin Kalian beli bensin Misalkan di SPBU Gak pernah Misalkan beli Mau bensin ini berapa Terus kita jawabnya 5 meter kubik Gak Gak pernah Karena meter kubik itu Sangat besar Oke 1 meter kubik itu Berarti Satu wadah Yang panjangnya Semeter Lebarnya Semeter Dan tingginya Semeter Anggap saja Kayak bak mandi Panjang Semeter Lebar Semeter Dan tingginya Semeter Itu yang kita sebut 1 meter kubik Nah Ada satuan lainnya Ada Sama halnya Seperti Gram dan Meter sebelumnya Kita juga punya Tangga Satuan untuk ini Di bawahnya Ada desi meter kubik Ada sentimeter kubik Ada milimeter kubik Di atas meter kubik Nanti ada Dekameter kubik Hektometer kubik Dan kilometer kubik Nah Tapi Ada perbedaan Kalau pada meter saja Ke desimeter Setiap turun Itu kan kali 10 Nah Karena ini ada kubiknya Ada pangkat 3 Maka 10 nya juga Kita pangkat 3 10 pangkat 3 Nanti hasilnya adalah 1000 Oke Kan setiap turun Kalau meter sama desimeter Tanpa pangkat 3 Setiap turun itu Kali 10 Karena dia ada pangkat 3 Maka setiap turun itu Kali 10 pangkat 3 Atau kali 1000 10 pangkat 3 itu Sama saja dengan 1000 10 pangkat 3 Sama saja dengan 10 kali 10 Kali 10 1000 Jadi setiap turun Satu tangga Kali 1000 Kalau turun 2 tangga Ya kali Nolnya tadi 3 Pas turun 2 tangga Nolnya jadi 6 Kali 1 juta Jadinya Oke Jadi jaraknya jauh Dari meter kubik Ke milimeter kubik Berarti jaraknya Nolnya nanti jadi 9 Maka Desimeter kubik Sorry Milimeter kubik Dekameter kubik Hektometer kubik Sama kilometer kubik Ini jarang dipakai Dalam kehidupan sehari-hari Yang sering kita pakai Itu hanya meter kubik Untuk ukuran yang Volumenya lumayan banyak Terus Desimeter kubik Untuk yang lebih kisah dari itu Dan kita dalam kehidupan sehari-hari Nyebutnya sebagai liter Jadi desimeter kubik Itu sama dengan liter Sementara sentimeter kubik Sama dengan mililiter Oke Atau cc Sentimeter kubik Cc sama milimeter sama Sehingga Bisa kita simpulkan Satu meter kubik Tadi sama dengan 1000 decimeter kubik Oke Karena desimeter kubik Itu sama sama liter Maka sama juga dengan 1000 liter Jadi satu meter kubik Sama dengan 1000 liter Dan satu desimeter kubik Sama dengan 1000 cm Karena sentimeter kubik itu Sama dengan mililiter Maka jadinya Satu liter Desimeter kubik itu Sama dengan liter Sentimeter kubik Sama dengan mililiter Satu liter Sama dengan 1000 mililiter Oke Ini Satuan-satuan standar Yang biasa kita gunakan Untuk volume Nah Gimana cara Mengukur volume Mengukur volume Tergantung dari Bentuk bendanya Tergantung dari Jenis zat Dan bentuknya Yang pertama Untuk benda padat Yang bentuknya beraturan Apa contoh yang beraturan Misalkan kubus Balok Limas Prisma Bola Yang dipelajari di matematika Pernah kan belajar waktu SD Nah kalau dia benda padat beraturan Volume dihitung Dengan menggunakan rumus Yang dipelajari di matematika Contoh Balok Balok itu Volume nya Rumus nya adalah Panjang kali lebar Kali tinggi Terus bola Bola rumus volume nya adalah Pr kuadrat Pr kali R kuadrat R adalah jari-jari Dan P adalah 3,14 Oke Nah Yang kita pelajari Yang ditanya biasanya Bukan Kalau ini ditanya di matematika Kalau di IPA Biasanya nanyanya Volume untuk benda padat Yang tidak beraturan Bentuknya Yang rumus nya Tidak ada Buat ngitungnya Misalkan kita ketemu Batu di jalan Bentuknya Tidak beraturan Terus kita ukur volume nya Maka tidak bisa pakai rumus Atau untuk zat cair Oke Zat cair Karena dia cair Maka bentuknya Sesuai dengan wadahnya Nah Untuk dua hal ini Benda padat yang tak beraturan Atau zat cair Volume Paling gampang Diukur menggunakan Gelas ukur Apa itu gelas ukur? Gelas Biasanya panjang Atau bisa juga Lebih Lebih pendek Oke Lebih lebar Yang ada garis-garisnya Ini kita sebut sebagai Gelas ukur Oke Garis-garisnya ini Nanti akan menentukan Volume nya berapa Tinggal dimasukkan ke dalam Untuk zat cair Tinggal dimasukkan ke dalam Maka Ada di angka berapa Permukaannya Maka segitulah volume nya Oke Angkanya nanti tinggal dilihat Gimana dengan Benda padat yang tak beraturan? Kalau dimasukkan Langsung benda padatnya ke dalam Maka akan banyak Ruang kosong-ruang kosong Dalam gelasnya Kalau yang masukkan batu dalam Maka ada banyak Ruang kosongnya Oke Nah caranya Untuk benda padat Yang tak beraturan Yang pertama Kita siapkan dulu Gelas ukurnya Oke Terus Gelas ukurnya Kita isi air Misalkan Kita isi air Sampai 200 ml Ini angkanya 200-200 ml Sehingga Volume air awal Kita catat 200 ml Nah Kita mau ngukur Volume batu Misalkan Maka Cukup Masukkan batu Kedalam air Yang volume 200 ml Kalau batunya Kita masukkan ke dalam Kira-kira apa yang terjadi Pada permukaan air Permukaan airnya Bakal naik Oke Masukkan batunya Kedalam Maka nanti Permukaan airnya Naik Misalkan naiknya Sampai 350 Jadi volume air Akhir Atau angka Akhir yang ditunjukkan Oleh Gelas ukurnya Adalah 350 ml Kenapa bisa Bertambah Apakah air Yang kita tambahkan Enggak Tapi batu Yang kita masukkan Kedalam Gara-gara ada batu Yang ditambahkan Maka volume airnya Jadi naik Oke Jadi naiknya Gara-gara Si batu Berapa naiknya Dari 200 ke 350 Naik 150 150 itu Datang dari mana Dari si batu Otomatis Kita bisa simpulkan Volume batu Adalah 350 Kurangnya 200 Oke Angka Akhir Kurangi sama Angka awal Pada volume airnya Itulah volume batu Dapatnya 150 ml Jadi gini Seperti ini Cara mengukur Volume Benda padat Yang tidak beraturan Bentuknya Yang rumus Buat menghitung Volumenya Tidak ada Kas Masukkan air Kedalam gelas Ukur dulu Masukkan bendanya Sehingga nanti Permukaan airnya naik Maka volume benda Adalah selisih Antara Tinggi awal Atau volume awal Volume akhir Dengan volume awal Oke Ini cara mengukur volume Berikutnya kita masuk ke Masa jenis Besaran turunan berikutnya Apa itu masa jenis? Masa jenis ini diartikan Sebagai masa benda Atau masa zat Dalam tiap satuan volume Masa dalam tiap satuan volume Kalau dirumuskan Masa jenis itu Lambangnya ini Kayak P Tapi bacanya bukan P Bacanya Rho Ini bacanya Rho Rho Atau masa jenis Sambarkan masa Benda Dibagi sama Volume Oke Masa yang dibagi sama volume Contohnya Misalkan Kalau kita mengukur Batu tadi Ini batu yang tadi Kita ukur volumenya Kita dapat volumenya Berapa? 150 mili Kenapa harus kita ukur volume? Ya karena rumus masa jenis itu Masa per volume Jadi kita butuh tahu Berapa masanya Dan kita harus tahu dulu Berapa volumenya Volume batu Tadi sudah kita ukur Pake gelas ukur Berdasarkan Kenaikan jumlah airnya Kenaikan angka airnya Maka volume batu Tadi kita dapat 150 mililiter Oke Terus Untuk mengukur masa Ya pakai neraca Oh house yang tadi Di awal Tinggal taruh batunya Di tempat beban Taruh batunya di sana Terus Geser-geser Pemberatnya Agar nanti Garis putih ini Seimbang Oke Segaris dia Nah misalkan Kita dapat Masa batunya 375 gram Maka Masa jenis Batu Sesuai dengan rumusnya Masa Per volume Masa batu Masukkan angka 375 375 gram Volume batu Berdasarkan pengukuran Pada gelas ukur 150 mililiter Sehingga Masa jenisnya Kalau dibagi Ini dapatnya 2,5 gram Per mililiter Oke Ini cara Mengukur Masa jenis Zat padat Benda padat Yang paling gampang Ukur volumenya Oke Pakai gelas ukur Isi air dulu Masukkan Bendanya ke dalam Sehingga nanti Airnya naik Berapa selisih Kenaikan air Itu adalah volume Bendanya Terus Hitung masanya Pakai neraca Oh house Nanti kalau sudah dapat Masa dan volume Maka rule Sama dengan Masa bagi volume Oke Kita cukupkan Terima kasih Maaf kalau agak Kepanjangan videonya Semoga mudah-mudahan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh